Oke langsung aja kita gas teman-teman Kita mulai dari pembensin ya SPBU Cikabon Akses jalan yang kita lewatin ini Jalan raya parung panjang sudah manik ya Ya beginilah Beginilah kondisinya ya teman-teman Kondisi jalan dan Suasana lalu lintas Di parung panjang Teman-teman dari Pembensin yang tadi itu teman-teman bisa langsung Belok ke kanan aja Ambil arah ke Tenjo ya Kondisi jalannya nih lebar Karena ini jalan provinsi Provinsi Jawa Barat dan Banten Jadi ini jadi alternatif teman-teman Tentu harus lewat ke Tangerang atau lewat ke Tiga Raksa atau ke Daru Bila mana teman-teman dari BSD terus Tidak mau muter ke Tiga Raksa atau ke Korelet Ke Jambai teman-teman bisa belok langsung ke parung panjang Cuman kalau lewat sini teman-teman ada minusnya ya teman-teman harus siap ketemu truk-truk yang begini nih mobil-mobil pengangkut batu atau bahan-bahan tambang pasir batu dan sebagainya Dan kondisi jalannya juga lumayan rusak dan ngebul guys Cuman ini gak Gak bakal lama lagi ya Infonya nih bakal di Bakal diperbaiki jalannya Jadi mudah-mudahan aja ya Karena ini lumayan lama Berhari-hari Soalnya ini udah lama banget jalan rusak ya Kondisi akses jalannya juga Kayak gini terus mobil-mobil truk Tapi disini banyak perumahannya Tadi di sebelah kiri kalau kita ke kiri itu ada Perumnas ada Sentralen Dan ini perumahan baru juga nih teman-teman Grandia Live Di perumahan baru tuh di sebelah kanan kita Teman-teman masih ngikutin jalan ini Nanti di depan ada cagak Pertigaan Belok ke kanan ambil Ambil ke tenjo Ambil jalur ke tenjo ya Ya beginilah kondisinya teman-teman Kalau kita lewat kesini Kondisi truk-truknya besar-besar Dan lumayan gersang juga Ngebul ya Tapi bisa jadi pilihan teman-teman Meskipun Kondisinya seperti ini Bisa lebih cepat waktunya ya Jadi gak muter Teman-teman bisa langsung Belok ke kanan aja Patokannya Alpamidi ya Alpamidi Cilangkap Ambil ke tenjo Belok kanan ya Nanti di jalan ini ada perumahan Yang lagi dibangun Ada Perumnas Parayasa Terus ada Kamaya Hill Dan modern Dan kalau kita lurusin ke sana Itu nanti Masuknya ke tenjo ya Dari perumahan Ke tenjo itu Kurang lebih 20 menitan Kalau teman-teman bisa Lebih cepat Bawa motornya Kalau pengen santai Biasa ya 40 km-an Bisa setengah jam Ya kondisinya Seperti ini teman-teman Ada Mobil Pengisian bahan bakar Banyak warung juga Jadi ini kalau malam Gak sepi disini ya Karena sering juga Kita kalau misalnya pulang kerja Lewat kesini Kalau ke tenjo Mau jam 11 malam Atau 12 Jam 1 malam Kondisinya aman ya Maksudnya Masih banyak Keluarga Atau orang yang Lagi pada di warung Atau nongkrong Nanti teman-teman Ketemu perumahan Parayasa Nah ini perumahannya Parayasa belok ke kanan Nah itu Belok ke kanan Kita Lurus aja ya Dan gak lupa teman-teman Jangan lupa Untuk Men-support Oficial Dengan cara Subscribe channel ini Supaya kita Makin semangat Untuk konten Teman-teman Nah nanti Di sebelah kiri Kita ada Indomaret Terus Nanti bakal Ngelewatin Aksesoril kereta Nah di depan Nah di depan Kita agak pelan aja Nanti ada perumahan Kamayahil Ini udah masuk Ke genre Salimah Nah itu Di atas Ada Sepanduk Gede banget Nah itu Akses Akses ke Kamayahil Ke sebelah kanan ya Kita langsung Gas lagi Kita bakal Motoran ke Modern Lane Melalui jalan Raya Parung Panjang Salimah Tenjau Tanpa harus Ke korelet Atau ke putruk Ada Pertasok Di sebelah kanan Jadi Kalau misalkan Kehabisan bensin Ada pertamak Teman-teman Bisa ngisi Ban bakarnya Di situ ya Teman-teman Cuman jam Operasionalnya Nggak sampai malam Nggak 24 jam Untuk Akses Jalan Raya Salimah Penjau Parung Panjang Untuk kondisi Jalannya Nggak usah Ditanya lagi ya Karena ini Aksesnya Sudah Enak banget Sudah dicor Kecuali Jalan yang Tadi ya Parung Panjang Sudah manik Nah Kita ketemu lagi Untuk Penyeberangan Kereta nih Ini yang Ini masih Yang tadi ya Kita salip aja Guys Nanti di depan Nggak jauh Dari sini Mungkin sekitar 600 meter Kita belok ke kanan ya Masuk Ke salimah Sukamana Nah Di depan Yang ada Mobilnya tuh Pokoknya teman-teman Patokannya rumah Dua tingkat nih Yang warna biru Nah Ini akses Jalannya Nah Ini teman-teman Belok ke kanan Kalau kita lurus Kesana Itu bisa ke Tenjo ya Oke Langsung aja Kita belok Dan ini Untuk Jalannya Sudah dicor ya Akses Jalan desa Kondisinya jalan desa ya Bukan jalan utama Cuma Sama aja sih Lewat ke Daru juga Aksesnya jalannya kayak gini ya Kecil Maksudnya Nggak Lebar gitu Kita masuk ke salimah Sukamana Salimah Blok M Tadi Patokannya salimah Hasem Belok ke kanan Kita lurus aja Guys Kita lurus Usahakan Nengok kiri Dan kanan Karena ini Nggak ada yang Ngejagain ya Ambil ke kanan Terus Kita Ngikutin Jalan ini Nah Terus Jalan Sudah dicor Sampai jumpa 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 teman-teman lurus ambil lurus ya jalan belok ke kiri Oke untuk teman-teman yang pengen mensupport official dengan cara subscribe bisa langsung subscribe aja dan jika teman-teman pengen menyumbangkan sedikit rezekinya untuk menambah semangat kita untuk konten bisa teman-teman klik aja logo dolar ya yang bertuliskan terima kasih untuk nyalur teman-teman ini udah tanah PT semua ya nyampe sana itu di depan modern jadi itu udah kelihatan cluster ini ya cluster pasai pasai timur atau pasai bayarat ya nanti teman-teman ngelewatin jembatan ini ini udah masuk Tenggerang ya tadi Bogor ini udah masuk Tenggerang pokoknya patokannya sungai Cimatuk kita udah masuk ke parung jahe desa Sukamanah akses jalan nih udah akses jalannya lumayan lebar nih di bagian sini ya temen-temen sudah dicor juga dan disini untuk asas jalannya lebih tebal ya corannya nah dari sini juga kelihatan tuh cluster ini cluster apa sih tuh lintang cluster lintang ini asas jalannya lumayan naik turun ya dan berbelok ini tanah PT semua guys salimah asuka mana di bawah persawahan berkaya berbukit ya kondisinya berbukit untuk kondisi jalannya sih enak ya maksudnya nggak rusak dicor juga terus caranya rata ini bagus Kabupaten Tenggerang pokoknya potokannya tadi jembatannya sebelum jembatan masuk ke Bogor lurus masuk ke ini ke Tenggerang masih lurus aja ngikutin jalan ini di sebelah kiri kita ada masjid di lombaan besar ini di sebelah kiri kita iya teman-teman masih hai 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 jalan terus ya Hai terus ngikutin jalan itu hai 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 jalannya bagus naik turun dan menanjak Hai kondisinya persawahan belok kiri ya ambil ke kiri guys jalannya juga lebar Terus ada Selokannya atau Drenasu SD negeri Ada sekolah dasar Suka mana ya SD Kondisinya Persawahan guys Kondisinya 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 Terus teman-teman mengikuti jalan ini ya Udah masuk di barung jahe kita Ini ada masjid lagi di sebelah kiri Masjid Al Mucaroh Akses yang ke sini Akses jalannya gak begitu lebar ya Kecil cuma tadi ada pilok-pilok di jalan ya Kemungkinan Kayaknya mau dibenerin lagi ya Udah dilebaring jalannya Nah masuk ke sini Aksesnya sudah lebar lagi guys Udah gede lagi nih Aksesnya Masih ngikutin akses ini ya Jalannya Sementara ini jalannya belum nemu jalan rusak Masih akses yang sangat bagus Nah di depan teman-teman lurus aja Jangan ke kanan ya Kalau ke kanan teman-teman bisa ke Daru Kita lurus Nah kita sudah masuk ke wilayah Modern Lens Legit nih Di depan Nah ini udah masuk ke area Modern Lens Legit Teman-teman masih ngikutin jalan ini Masih ngikutin ini ya Nanti kita Tujuan kita marketing galerinya ya Nah belok kiri ini bisa nih Ke Cluster Arama Cuma kita mau ke marketingnya langsung Kita lurus aja ngikutin jalan ini juga Di depan ada Petunjuk arah Marketing galerinya Modern Lens Legit Masih lurus Nah itu ada Kita masih ngikutin akses Jalan ini ya Oke masih belok kiri Ini akses sementara Kalau perumahannya udah jadi Kemungkinan ini gak bakal Aksesnya gak bakal lewat sini lagi ya Karena masih pembangunan untuk Proyek perumahannya ya Kota Modern Lens Nah kita sudah masuk Di area marketing Bukan marketing Modern Lens Ini udah masuk ke Modern Lens Di depan itu Akses jalannya sudah di Udah beres kayaknya ya Akses coranya tuh Sudah ada lampunya juga tuh Teman-teman Di depan udah keliatan Untuk rumah Dongeng atau marketingnya Belok kiri aja Kita udah nyampe Di marketing Wah ini ada rumah contoh Kayaknya nih Tipe-tipe terbaru kayaknya nih Rumah contoh di sebelah kanan Teman-teman Ada pembangunan Di bagian sini Rumahnya juga Gede nih teman-teman Satu dua Tiga Banyak juga nih Rumah contohnya Yes Ini yang kita tuju ya Sudah nyampe Teman-teman Untuk Kantor marketingnya Marketing galeri Ini kantor marketingnya Dan ini rame juga nih Banyak mobil Terparkir Nah ini di depan Ada stasiun Cilejit Nah kalau stasiun ini Masuknya ke Bogor ya Masuk ke Tenjo Desa Batok Cuma untuk Monderland Cilejit sendiri Ini masuknya Ke kabupaten Tengkerang Masuk ke Jambe ya Yang ngebedain tuh Rel kereta Teman-teman Oke Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa untuk Nyalakan lonceng Supaya teman-teman Dapat video terbaru ya Tengkerang 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 Terima kasih